Halo teman-teman ATLM Indonesia Kali ini kita membahas soal-soal tryout lagi ya Untuk uji kompetensi bagi teknologi laboratorium medik Teman-teman ATLM yang baru lulus atau yang teman-teman yang memang Ingin mendapatkan sertifikat kompetensi Ya itu di channel ATLM Indonesia Mari kita bahas materi bagian 86 ya Serinya sudah Dan yang 86 ini kita membahas toksikologi klinik Yang kedua Jadi yang seri sebelumnya Oke Langsung saja kita bahas soalnya Nomor 1 Yang mana ini kedalaman materinya untuk D3 atau D4 teknologi laboratorium medik Nomor 1 Dalam analisa alkohol dalam darah dengan metode kromatografi gas Pada saat pengambilan sampel harus dipilih pengawet yang tepat Jika pengawetan dipakai untuk menjamin sampel tetap homogen dan tidak berpisah menjadi sel darah merah dan serum Pertanyaannya Apakah pengawet yang harus ditambahkan Yang A kalium oksalat Yang B natrium azida Yang C N A C L jendul Yang D ether atau N A F Nah disini karena berpunyi sebagai antikogulan sekaligus Maka pengawet yang ideal ini adalah kalium oksalat Karena oksalat akan mengikat kalsium menjadi kalsium oksalat yang mengendap Sehingga pembekuan darah terjaga Tidak terjadi pembekuan darah Dan tidak berpisah sel darah dan serum Yaitu tidak beku Kita pindah lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 2 Dilakukan pengujian narkoba terhadap sampel urin Berdasarkan suara permintaan pemeriksaan dari kepolisian setempat Dengan hasil positif terhadap penggunaan golongan benzodiazepine BZO ya Pertanyaannya Apakah langkah selanjutnya yang tepat dilakukan Yang A menelepon polisi agar menuhi dokter Kemudian yang B melaporkan hasil pemeriksaan Dan merekomendasikan uji konfirmasi Yang C Memberitahukan kepada keluarganya untuk dilakukan rehabilitasi Yang D Mengirim hasil ke kepolisian dengan amplop tertutup Atau yang E menasehati pasien Nah disini kita analisa jawabannya Yang benar adalah Melaporkan hasil pemeriksaan Dan merekomendasikan konfirmasi Ini bila memang Keviak kepolisiannya Yang meminta ya Misalnya ditunggu Hasilnya oleh Spesimen tadi diantar oleh seorang polisi Jadi kita melaporkan pemeriksaan Dan merekomendasikan konfirmasi Ini benar Mungkin juga Benar Yang selanjutnya Yaitu Mengirim hasil ke kepolisian dengan amplop tertutup Bila urinnya yang dikirim itu Atau yang urin tadi Kita yang mengambilnya kepolisian Dan kita membawanya ke laboratorium Ya jadi opsinya bisa B atau D Cuma disini Kemungkinan urin tadi Dibawa oleh polisi Ke laboratorium Lalu polisinya menunggu Berarti jawabannya yang benar adalah Yang B Nah kita pindah Lanjut ke soal nomor 3 Soal cerita ya Seorang laki-laki Berumur 40 tahun Ninggal dunia Diduga karena Keracunan Didapatkan tanda-tanda mati lemas Berupa wajah Bibir Dan selaput ledir Mulut Berwarna kebiruan Dan tercium bau amandel Dari rongga mulut Ya kan Nah ini kira-kira apa ini Arsen mungkin ya Atau cyanida Atau cyanida ya Serta tanda keracunan cyanida Berupa lebam mayat Berwarna merah terang Pada punggung Dan lengan bawah bagian Lebam mayat dapat hilang Pada penekanan Nah pertanyaannya Lanjut lagi Uji screening menggunakan Metode mikrodipusi Conway Dipastikan mengandung cyanida Sekarang pertanyaannya Spesimen apa Yang paling tepat Digunakan untuk Metode tersebut Yang A Air liur Kemudian yang B Dara Yang C PSS Kemudian yang D Urine Atau yang E Bilasan lambung Mikrodipusi Conway Jadi jawabannya Menurut pembuat soal adalah Darah Jadi darah Yang paling tepat Untuk mikrodipusi Conway Yang digunakan Untuk uji Keracunan Cyanida Kita pindah Lanjut ke soal Nomor 4 Tuan Ek Berumur 32 tahun Ditemukan Tidak bernyawa Di dalam kamarnya Telah dilakukan Otopsi Dan laporan otopsi Menjelaskan bahwa Tidak terjapat Kekerasan fisik Akan tetapi Ditemukan bekas suntikan Pada lengan Bagian kanan Dan kiri Cuping telinga Ujung ibu jari Dan pada kaki Serta didapat Udema Paru-paru Dengan darah Uji screening Laporkan positif Terhadap Narkotika Jenis Oviat Cocaine Dan benzodiazepine Tiga ya Pertanyaannya Bahan pemeriksaan apa Yang paling tepat Untuk uji Screening Yang A Air ludah Yang B Basuan lambung Yang C Darah Yang D Jaringan paru Atau yang E Jaringan Hepar Jadi disini Untuk uji screening Yang benar Adalah Darah Jadi di awal-awal dulu Darah dulu ya Sebagai uji Penyaring Lalu Dilanjutkan dengan Yang lain Misalnya dengan Melakukan proses Otopsi Mengambil Jaringan-jaringan Lanjut kita Pindah Ke soal selanjutnya Soal nomor 5 Seorang laki-laki Pekerja Di industri Pelapisan logam Berusia 40 tahun Meninggal dunia Sebelum meninggal Mengeluh Pusing Napas pendek Mulut terasa Logam Dan Batuk darah Dugaan Sementara Terkena paparan logam Berat Kadmium CD Dan arsenik AS Yang digunakan Dalam industri tersebut Secara terus-menerus Lebih dari 8 jam Pertanyaannya Instrumen pemeriksaan Apa Yang paling tepat Dan cepat Untuk Mengidentifikasi Kedua logam Berat tersebut Dalam Satu Periode Pemeriksaan Yang AAS Yang BHPLC Yang CGCMS Yang DICPMS Atau yang E LCMS Jadi jawabannya Menurut soal ini adalah ICPNS Jadi ICPNS ini Bisa untuk Mengidentifikasi Sekaligus Dua Logam Berat Yaitu Kadmium Dan Arsenik Arsen dan Kadmium Sebenarnya Kadmium ini lah Yang Logam Beratnya Oke Kita pindah Lanjut ke soal selanjutnya Soal nomor 6 Nah nomor 6 ini ada gambar ya Hasil uji kualitatif Penggunaan obat terlarang Dengan Bahan Pemeriksaan Urin Diperoleh Hasil pemeriksaan Dengan penambahan Pereaksi Markuis Menghasilkan Warna Ungu Dengan Pereaksi Meke Menghasilkan Warna Hijau Tua Diduga Urin tersebut Mengandung Kodein Heroin Morfin Lapan Asetil Morfin Dan Asetil Kodein Untuk memastikan Rokotika yang terkandung Maka dilakukan Uji dengan Kromatografi Lapis Tipis KLT Dan Diperoleh hasil Sebagai berikut Nah ini kita bisa melihat Ada keterangan Pas sediamnya Yaitu Silika gel GF254 Pas geraknya Etil asetat Amonia Metanol Perbandingan 85 Banding 5 Banding 10 Lalu Kita lihat gambar Di sana Ada A Itu baku Heroin Yang B Baku Morfin Yang C Bahan Pemeriksaan Urin C ya Yang D Baku 6 Asetil Morfin Yang E Baku Kodein Yang F Baku Asetil Kolin Kita lihat Di Yang C C ya C itu Spesimennya Oke Pertanyaannya Dari Hasil di atas Narkotika apa Yang terkandung Dalam bahan Pemeriksaan Yang A Asetilkodein Yang B Heroin Yang C Kodein Yang D Morfin Atau Yang E 6 Asetil Morfin Jadi disini Jawabannya Menurut Pembuat soal Adalah Kodein Kodein Yaitu C Kita tinggal Melihat Di bahan Pemeriksaan Yang C Itu Sejajar Dengan Yang E Berarti Dia memiliki Kemiripan Pergerakan Jadi memang Jawabannya Adalah Kodein Yang C Kita pindah Lanjut Selanjutnya Ke soal Nomor 7 Ya Oke Semoga Teman-teman Tetap Apa namanya Tetap Setia Menyimak Dan Perlahan-lahan Kita membahas Ini karena memang Materinya Lumayan Agak sulit Seorang petani Berusia 58 tahun Mengalami Kejang-kejang Sebelumnya Mengeluhkan Sakit kepala Mual Kejang perut Dan Jantung Lambat Sering Kedutan Atau Kejang otot Diduga Disebabkan Karena terpapar Pestisida Organoposfat Jadi disini Mengandung Pospat Untuk Membasmi Serangga Dengan Durasi Waktu Yang Terlalu Lama Untuk Memonitoring Kondisinya Dilakukan Pendetapan Kadar Kolin Esterase CHE 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 Pertanyaannya Bahan Pembarisan Apa Yang paling Tepat Digunakan Untuk Uji Tersebut Yang A Air Liur Yang B Bilasan Lambung Yang C Darah Yang D V Ses Atau Yang E Urine Jadi disini Jelas Jawabannya Adalah Darah Karena Kolin Esterase Itu Enzim Yang Ada Di Dalam Darah Yang Mana Akan Terganggu Apa Namanya Eskresinya Atau Sekresinya Di Dalam Darah Bila Terjadi Keracunan Pestisida Salah Satunya Adalah Organoposfat Oke Itu Saja Lanjut Lagi Teman Teman Kita Pindah Ke Soal Nomor Delapan Ya Seorang Remaja Sedang Menjalani Perawatan Medis Dengan Mengkonsumsi Antibiotik Jenis Amoxicilin Amc Jenis Nabza Ava Yang Mungkin Menunjukkan Hasil Positif Falsu Pada Pemeriksaan Urine Yang A Ampetamin B Benzodiazepin Yang C Kokain Yang D Metadon Atau Yang E Opium Nah Jawabannya Disini Yang tepat Karena Amoxicilin Berarti Memiriki Senyawa Dasar Mirip Dengan Kokain Jadi Disini Positif Falsu Adalah Yang Kokain Kita Pindah Lanjut Ke Soal Nomor Sembilan Ya Seorang ATLM Melakukan Identifikasi Sianida CN Dengan Menggunakan Kertas Saring Kertas Ini Dipakai Untuk Pemeriksaan Masal Pada Pekerja Yang Diduga Kontakt Dengan CN Sianida Caranya Dengan Membasahkan Kertas Dengan Luda Di Bawah Lidah Pemeriksaan Terlalu Dilakukan Secara Duplo Dua Kali Dan Dengan Kontrol Positif Dan Negatif Jadi Hasil Menyakinkan Hasil Uji Berwarna Biru Mudah Kontrol Positif Berubah Menjadi Biru Dan Kontrol Negatif Tidak Berwarna Pertanyaannya Apakah Tindakan Yang Tepat Yang Dilakukan Oleh ATLM Yang A Mengkompirmasi Hasil Pemeriksaan Dengan Metode Spektropotometri AAS Kemudian Yang B Mengkompirmasi Hasil Pemeriksaan Dengan Kontrol Positif Kemudian Yang C Mengkompirmasi Hasil Pemeriksaan Dengan Metode Kormatografi Gas Yang D Mengkompirmasi Hasil Pemeriksaan Dengan Kontrol Negatif Atau Yang E Mengelakukan Pemeriksaan PH Jadi Karena Si Anida Disini Anion Maka Dilakukan Tindakan Yaitu Mengkompirmasi Hasil Pemeriksaan Dengan Metode Kromatografi Gas Atau Gas Kromatografi G C Jadi Apabila Kation Itu Lebih Arahnya Ke A S Tapi Kalau Andion Arahnya Ke G C Nah Kita Pindah Lanjut Ke Soal Terakhir Soal Nomor 10 Seorang ATLM Sedang Melakukan Pemeriksaan PB Dalam Urin Plumbom Timbal Dengan Cara Kedalam Urin Ditambahkan H2SO4 Encer Sehingga Terbentuk Endapan PBSO4 Berwarna Putih Lalu Disaring Endapan Ini Tidak Larut Dalam Asam Nitrat HNO3 Tetapi Larut Dalam HCL Atau Amonium Asetat Jadi Jadi Disini PBSO4 Itu Larut Dalam HCL Jadi Membentuk PBCL2 Ya Sulfatnya Yang Lepas Terbentuk Endapan PBCL2 Ya Kan Dengan Amonium Asetat Akan Terbentuk Senyawa Komplek Yang Larut Atau Juga Amonia Nanti Pertanyaannya Apakah Urin Yang Tepat Digunakan Yang A Porsi Tengah Yang B Pagi Yang C 24 Jam Yang D Sewaktu Atau Yang E Prosperandial Atau Posperandial Ini Salah ketik Ya Jawabannya Disini Yang Tepat Adalah Urin 24 Jam Ya Urin 24 Jam Menurut Pembuat Soalnya Jadi Saya Juga Agak Bingung Ini Esensi Ujinya Untuk Uji PB Dengan Asam Sulfat Reaksinya Tapi Yang Ditanyakan Urin Ini Adalah Soal Yang Mengecoh Jadi Teman Fokus Ke Yang Pertanyaannya Apakah Urin Yang Tepat Digunakan Jadi Urin 24 Jam Jadi Urin 24 Jam Itu Dikumpulkan Selama 24 Jam Mungkin Ditambah Dengan Pengawet Yang Cocok Oke Itu Saja Teman Teman Sebanyak 10 Soal Semoga Memberikan Tambahan Dan Manfaat Bagi Teman Teman Yang Akan Mengikuti Uji Kepotensi Teknologi Laboratorium Medik Tahun Ini Salam Salam Kepotensi Jangan Lupa Subscribe Bagi Yang Baru Bergabung Nantikan Soal Lainnya Semoga Bermanfaat Dan Barokah Pembahasan Soal Soal Kita Pada Hari Ini Oke Itu Saja Saya Amat Lep Amit Sampai Jumpa Di Soal Soal Dan Video Video Selanjutnya Bye Bye